Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman lagam kimia Pada video sebelumnya tentang pembuatan larutan atinsof Disitu saya pernah menjelaskan bahwa Dua larutan atinsof yang berph netral Bisa berbeda penampilannya karena beda perlakuannya Pada penambahan larutan kaustik soda berlebih Seperti tampak di hadapan kita Ini adalah dua larutan atinsof yang berph netral Tetapi berbeda penampilannya Pada larutan sebelah kiri Yaitu larutan atinsof yang berph netral Tetapi dia tidak mengalami kelebihan penambahan larutan kaustik soda Sedangkan pada larutan sebelah kanan Dia mengalami penambahan atau kelebihan larutan kaustik soda Hingga pH-nya menjadi basah Kemudian diturunkan dengan penambahan citron menjadi pH netral Tampak sekali terlihat bahwa larutan sebelah kiri itu berwarna lebih bening Dibandingkan larutan sebelah kanan yang berwarna lebih coklat Pada langkah selanjutnya nanti kita akan membuktikan Apakah benar kedua larutan ini berph netral Kita akan melakukan uji bersama-sama dengan melakukan pengecekan pH dengan menggunakan kertas pH Teman-teman bisa melihat lebih jelas antara warna bening dan warna coklat yang lebih gelap Baik kita lanjut ke video selanjutnya Kita akan melakukan pengujian tes pH pada kedua buah larutan ini Pada larutan pertama saya sudah memaskan ke dalam gelas piala yang lebih kecil Untuk memudahkan kita melakukan tes pH Sedangkan pada larutan kedua tetap pada gelas piala yang lebih besar Dari penampilan atas juga sudah terlihat perbedaannya antara kuning bening dan kuning kecoklatan Sekarang mari kita lakukan tes pH dengan menggunakan kertas pH Kita celupkan pada larutan pertama Sedikit dan kita cek kita bandingkan ke kertas pH Ternyata memang berwarna kuning atau berph netral Kemudian kita lakukan cek ke larutan kedua Dan pH-nya juga sama berwarna kuning atau berph netral Bahwa pembuktian kedua larutan yang berph netral tetapi memiliki tampilannya yang berbeda Sudah terbukti sekarang Ini merupakan tambahan mungkin info bagi teman-teman Bahwa pengaruh larutan atinsop juga mempengaruhi kepada penampilan hasil akhir sabun cair yang akan kita buat Video ini saya ulangi kembali Kita melakukan cek ulang pada larutan pertama Dan larutan kedua yang memiliki pH yang sama-sama netral Mungkin demikian video singkat kali ini Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan lagi info kepada teman-teman Buat mengembangkan produk sabun cair atau lebih spesifik sabun cuci piringnya lebih berkembang kembali Terima kasih Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Selamat menikmati Terima kasih